bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video pembelajaran sekarang kita masuk ke tema 1 hidup rukun subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain di pembelajaran 3 dan 4 video pembelajaran ini diperuntukkan untuk murid-murid kelas 2 sebelum melakukan pembelajaran seperti biasa untuk melakukan berdoa dulu berdoa dimulai selesai kalau gitu kita mulai saja pembelajarannya kalian bisa lihat ini ini ada di buku tema kalian juga kalian bisa sambil melihat nah disini ayo mengamati pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan dalam acara pentas seni Siti dan teman-teman akan menari mereka bersemangat mempersiapkan tarian inilah tarian yang ditampilkan Siti nah jadi ini adalah tarian yang dipersiapkan oleh Siti ya dan teman-teman untuk merayakan hari kemerdekaan nah kebetulan kita ini sekarang ada di bulan Agustus ya merupakan bulan kemerdekaan kita ya nanti tanggal 17 Agustus nah biasanya ya di bulan Agustus itu dari awal itu sudah mulai banyak tuh ya perlombaan-perlombaan ya baik di rumah maupun di sekolah ya tetapi karena sekarang pandemi mungkin kegiatan mungkin ditiadakan dulu ya ini untuk mencegah peningkatan wabah ya yang sekarang terjadi ya nah jadi gak apa-apa ya kalau kita belajar aja dulu disini ya walaupun di rumah atau di sekolah kita gak ada lomba gak apa-apa ya jadi ini adalah perlombaan Siti dan teman-temannya ya nah selanjutnya nah Lani memperhatikan Siti berlatih menari ia juga ingin ikut menari apa yang sebaiknya dilakukan Siti nah kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan Siti ini bukan tugas ya ini kita kerja sama aja ya jadi menurutku sebaiknya Siti apa ayo ya jawabannya adalah Siti mengajak Lani berlatih menari bersama nah ya jadi sebaiknya Siti mengajak Lani untuk berlatih menari bersama daripada si Lani ngeliatin aja ya lebih baik Siti ngajak ya kemudian selanjutnya buatlah percakapan antara Siti dan Lani nah percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani Siti mengajak Lani untuk ikut menari Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-teman di sini ya kita disuruh untuk membuat percakapan antara Siti dan Lani nah tetapi ini sekali lagi apa ingatin ini bukan tugas kita kerjain sama-sama aja ya jadi kira-kira gimana tuh buat apa kalimat ajakannya kayak gimana kan kemarin kita udah belajar ya tentang kalimat ajakan dimana kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata apa aja ayo mari sama yu dan biasanya diakhiri dengan tanda perintah tanda seru ya gitu nah jadi jawabannya itu kayak gini nah Siti Lani ya di sini ada percakapan antara dua orang ayo Lani kita berlatih menari bersama oke Lani kita latihan menari mari kita tampil menari di depan kelas bersama minggu depan baik minggu depan aku sudah siap menari di depan kelas nah ini kan di sini ya tadi diperintahkan atau di apa ya dibacaannya di sini tertulis bahwa Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya ini bisa di teman-teman di rumah ya maksudnya bisa juga di depan kelasnya siapa tahu aja kan gurunya meminta untuk Siti dan Lani mencontohkan atau mempraktikan tariannya ya jadi begitu ya jadi kalimat ajakan itu seperti ini ya ayo sama mari ya ingat ya ini ya oke selanjutnya nah kita masuk ke dalam membandingkan bilangan kemarin kita sudah belajar tentang mem apa ya bilangan ada ratusan puluhan sama satuan ya nah di sini membandingkan bilangan untuk membandingkan bilangan kita dapat mengikuti langkah-langkah di bawah ini bandingkan angka mulai dari tempat ratusan jika angka ratusan sama bandingkan angka pada tempat puluhan jika angka puluhan juga bernilai sama bandingkan angka pada angka ada tempat satuan gunakan kata lebih dari kurang dari atau sama dengan nah jadi di sini misalnya ada contoh ya kemarin kita sudah belajar ya kalau satu ini ini adalah balok ratusan ini namanya balok ratusan balok puluhan ini satuan tapi ini satuannya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 jadi kalau misalnya kita tambahkan berapa ini 100 100 ditambah 10 ditambah 5 berarti ini adalah 115 kemudian 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 kelereng Edo ini ada kelereng Udin kelereng Edo ini ada balok ratusan ada 2 balok puluhan ada 4 balok satuan berarti 100 ditambah 20 ditambah 4 berapa? berapa? nah kita disuruh membandingkan nih kelereng Edo eh kelereng Udin sama kelereng Edo ya ini kira-kira diisi apa ya? lebih dari kelereng Udin itu lebih dari kurang dari atau sama dengan kelereng Edo kira-kira sebenarnya ini mungkin ada yang bisa langsung menjawab ya bisa Pak lebih dari Pak atau Pak kurang dari Pak Pak sama dengan itu bisa aja mungkin ada ya dari kalian nah tapi ini caranya ya apabila kita bandingkan dulu nih angka ratusannya nih ini angka ratusannya ini angka 1 ini juga angka 1 berarti sama ratusannya itu sama angka tempat ratusannya sama nah tadi disini apabila angka ratusannya sama maka dari itu kita harus membandingkan angka puluhan angka puluhan itu dia itu yang di tengah ini yang di tengah itu puluhan ini puluhan nih ini sama-sama puluhan kita bandingkan angka 1 dengan angka 2 lebih besar mana angka 1 dan 2 berarti di klereng Udin ini 1 ini lebih kecil daripada angka 2 nya klereng Edo puluhannya ini ya puluhan yang ini sama puluhan yang ini berarti klereng Udin lebih ya 1 puluhan kurang dari dua puluhan berarti jawabannya apa ini lebih kecil nih berarti ya ini lebih kecil daripada yang ini jadi jawabannya adalah lebih dah lebih dari eh kurang dari ya kurang dari ya jadi jawabannya adalah kurang dari klereng Udin kurang dari klereng Edo ya karena ini lebih kecil 115 lebih kecil daripada 124 nah lalu selanjutnya disini ada simbol pembanding jadi biar lebih singkat lagi ya daripada kita nulis kurang dari lebih dari sama dengan nah disini ada simbolnya ini untuk mempersingkat ya perlu kalian ketahui disini adalah ada simbol ini simbol ini ya ini simbol ini kayak gini kalian ingat lagi menunjukkan bilangan kurang dari ya kemudian simbol ini yang ini menunjukkan bilangan lebih dari kemudian simbol sama dengan ya ini udah paling banyak tahu ya menunjukkan bilangan sama dengan atau nih ya atau lebih lebih biar lebih paham ya jadi ini ada simbol ini menunjukkan bilangan kurang dari nah ini sama ya simbol ini kurang dari biar ya biar lebih mudah ya jadi ini kita coba kita ibaratkan ditambahin ini ya ya ngap aja ini lurus lah berarti ini sama dengan K ya K nah K ini kayak huruf K kan kayak huruf K kan ini berarti kurang ya ingat ini ini kalau misalnya kita tambahin belakangnya jadi ku kurang ya jadi kurang ya anggap aja kayak gitu ya tetapi ingat ya kalau kalian mengerjakan di buku nggak usah ditambahin garis gininya cukup ininya aja ya cukup itunya aja ya jadi nggak perlu lagi ya kemudian selanjutnya nah simbol simbol ini ya ini sama menunjukkan lebih dari ya atau lebih besar dari ya biar lebih ingat kalau kita tambahin garis satu jadi ini ya kayak huruf B kan kayak huruf B ya eh salah eh biar lebih itu lagi kayak huruf kayak huruf kayak huruf B ya atau lebih besar dari kayak gini ya nih tapi tapi sekali lagi ya Bapak ingatkan kalau misalnya kalian kerjakan tidak perlu ditambahin garis ya ini buat mengingat aja sebenarnya ini nih yang harus kalian pahamin ini menunjukkan bilangan kurang dari ini besar dari atau besar dari atau lebih dari sama aja ya kalau ini sama dengan ya kalian udah pasti paham oke nah kemudian selanjutnya disini ada contoh kita coba bandingkan ini ini ada eh angka 235 dengan angka 232 coba kita bandingkan apakah 235 ini lebih dari 232 atau kurang dari 232 atau sama dengan oke kita kerjakan dulu ya jadi caranya kayak gini angka 2 kita bandingkan angka 2 nya angka ratusannya ini sama-sama angka 2 ya kata bapak kalau misalnya angka ratusannya sama berarti kita bandingkan angka puluhan puluhannya puluhannya berarti yang di tengah di sebelahnya lagi ya kita lihat ya angka tempat ratusannya sama kemudian angka puluhannya ini sama sama 3 ya sama-sama 3 ini angka 3 dan angka 3 angka tempat puluhannya sama berarti kalau puluhannya sama kita harus ngebandingin lagi yang angka di belakangnya atau angka satuannya lagi ini angka 5 ini angka 2 satuannya jadi angka 5 ini lebih besar atau lebih kecil sama dengan angka 2 jawabannya adalah angka 5 ini lebih besar lebih besar daripada angka 2 berarti 235 235 235 ini lebih apa lebih besar lebih besar daripada angka 232 ya ini lambangnya ini ya kalau ditarik garis ini huruf B tapi kita nggak usah dikasih garis jadi ini 5 satuan lebih dari angka 2 satuan jadi ini kalau ngebandingin itu ingat harus diingat kalau angka ratusan kita harus ngebandingin angka ratusannya dulu kalau angka ratusannya sama kita bandingin angka puluhannya kalau angka puluhannya sama kita bandingin angka satu ini ya yang selanjutnya ini ada contoh yang kedua angka 355 dengan angka 355 ini angka 305 dengan angka 355 kita bandingin ya ini sebenarnya sudah gampang ya nggak usah dikasih tahu lagi caranya cuma Bapak mau kasih tahu kalau angka depannya sama angka ratusannya sama kita bandingin angka 300 sama kita bandingin angka puluhannya kalau misalnya angka puluhannya sama angka puluhannya sama kita bandingin lagi angka satuannya satuannya kalau angka satuannya sama berarti ini sama ratusannya sama puluhannya sama Satuannya sama Berarti kira-kira jawabannya apa? Sama dengan Jadi itu Jadi ada Kurang dari, lebih dari, sama, sama dengan Itu lambang simbol pembanding Sampai sini paham ya Sampai sini paham Jadi angka tempat ratusan sama Angka tempat puluhannya sama Angka tempat satuannya sama Jadi itu Selanjutnya Nah Di sini ada di buku tema ya Tidak hanya anak-anak sibuk Ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi Ada 225 makanan Kotak Dan 252 Minuman botol Manakah yang lebih banyak? Nah, cara untuk menentukan suatu bilangan Lebih banyak atau kurang dari Dengan membandingkan nilai angka Pada tempat satuan Eh, ratusan puluhan satuannya Nah, tadi itu udah bapak jelasin ya Jadi Di sini ada angka berapa aja? Ada angka 225 Ini Ya, yang ini Kemudian Ini Apa ini? Makanan kotaknya ya Kemudian Minuman botolnya ada berapa jumlahnya? Ada 252 Ya, ada 252 Manakah yang lebih banyak? Kira-kira yang mana? 225 sama 252 Banyakan yang mana? Jawabannya adalah 252 Atau Minuman botolnya lebih banyak ya Daripada makanan kotak Atau 225 Kurang dari 252 Ya, jadi kayak gitu Ya, jadi itu jawabannya Ini kalau misalnya kita bandingin Ratusannya sama nggak? Ya, sama Sama-sama dua Puluhannya Ini angka dua Ini angka lima Lebih besar mana? Ya, angka lima dah Angka lima Ya, ini dua Ini kecil Berarti ini kurang dari Lima Jadi ini jawabannya Ya Sampai sini paham ya Nah, selanjutnya Tugas pertama Ya, disini ada tugas nih Ada di halaman 73 Lengkapilah titik-titik Dengan tanda Kurang dari Sama dengan Atau Lebih dari Ya, jadi ini Ya Kalian kerjakan yang Satu, dua, tiga, empat Lima, enam Ya Atau kayak gini aja deh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ya, kayak gitu Nah, kalian isi ini Titik-titiknya 278 Titik-titik 227 Kira-kira jawabannya apa? Yang ini Disini yang ini Yang ini atau yang ini Atau 278 Kurang dari Lebih dari Atau sama dengan Dengan 227 Ya Ini gampang nih Ya, udah bapak ajarin Ya Oke Selanjutnya Nah Selanjutnya Ya Kita masuk ke Mengurutkan bilangan Ini kurang lebih ya Mirip-mirip lah Sama membandingkan bilangan Ya Kalau cuma Kalau ngebandingin itu Cuma ada dua angka ya Cuma ada dua angka Nah, kalau sekarang Kita harus mengurutkan Nah Mengurutkan itu bisa Dari yang terkecil Angka terkecil Ke yang besar Atau sebaliknya Dari yang terbesar Ke Yang kecil Ya Kalau disini Perintahnya apa ya Nah, urutkanlah Bilangan dari Yang terkecil Hingga yang terbesar Nah, oke Disini ada Angka 222 152 350 232 Nah, kira-kira Kita disuruh Mengurutkan Dari yang terkecil Ke Yang besar Ke yang besar Kira-kira Dari angka ini Yang paling kecil Yang mana Dari angka ini Seperti biasa ya Maksudnya Ini caranya Hampir sama Kayak membandingkan Kita harus Cari tahu dulu nih Kita harus Kira-kira Ratusan mana Kita cari dulu Ratusan yang paling kecil Yang mana Dari angka ini 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 Ya, jadi Yang paling kecil Dari angka-angka ini Adalah Yang ini Ya Kita lihat dulu Ini 200 Ini Ratusannya 100 Ini 300 Ini 200 Ya Jadi yang paling kecil Itu adalah 152 152 Kalau sudah Biar lebih mudah Kita coret nih 152 Kan udah kita Tulis Ya Nah, selanjutnya Habis 152 Ya Di atasnya lagi Ada angka berapa Kita lihat nih 100 100 Sudah Berarti kita 200 Ya 200 Ya Ini ada 200 Ini 350 232 Nah, disini Ada Ada dua Angka Ada dua Orang ya Ada dua orang Yang memiliki Angka yang ratusannya sama Ini adalah Angka 222 Ini ada Angka 232 Nah, kira-kira Yang paling kecil Dari mana Yang mana nih Angka 222 Sama 232 Yang kecil yang mana Nah, yang kecil itu Ini kan ratusannya sama Ya Ini ratusannya sama Kalau sama Kita bandingin lagi puluhannya Ini angka puluhannya ini 2 Ini angka puluhannya ini 3 Ya Berarti yang kecil itu adalah yang 2 Berarti kita tulis 222 Berarti kita coret ini Ya Ini kita coret Nah, selanjutnya Habis angka 222 Yang mana Ya, tentunya yang ini ya Selanjutnya kita tulis 232 Selanjutnya yang mana lagi Ini kita coret dulu Yang mana lagi Ya Tentunya yang ini Ini adalah angka 1350 Karena sudah tidak ada lagi Kita tulis Urutannya Nah, jadi Urutannya Urutannya adalah 152 222 232 350 Ya Jadi ini adalah Urutan bilangan dari yang ter Kecil ke yang terbesar Atau Urutan dari yang terkecil Hingga yang terbesar Ya Ini Oke Nah, selanjutnya Nah Ini bukan tugas ya Ini biar Bapak Kerjain dulu ya Ini kalian tinggal lihat aja Urutkanlah bilangan Dari yang terbesar Hingga yang terkecil Kalau tadi itu Yang terkecil ke yang besar Sekarang yang terbesar Ke yang kecil Kira-kira Kira-kira yang mana Ini Nomor 1 Ini ada angka 123 112 140 113 113 Yang mana Jadi urutannya adalah Ya Jadi Pakai kayak gini ya Jadi urutannya adalah Yang pertama Yang paling Besar Yang mana ya Kalau kita lihat Ini Kita pertama-tama Bandingin Apa Lihat dulu Angka ratusannya Ini 100 100 111 Ya Ini 100 100 100 100 Nah ini sama-sama 100 semua ya Berarti Selanjutnya kita bandingin Angka puluhannya Ini 2 Ya Ini 2 Puluhan 2 Ini puluhan 1 Ini puluhan 4 Ini puluhan 1 Nah yang paling besar Yang mana ini Ini angka 2 Angka 1 Angka 4 Angka 1 Yang paling besar Ada yang ini Ya Ini Angka 4 Berarti kita tulis 140 Ya Kita Coret aja Nah selanjutnya Habis itu yang mana lagi Selanjutnya Yang mana lagi Ini puluhan Yang selanjutnya Nah 123 Ya Kita coret lagi Yang mana lagi Ya 113 Oke Kita coret 113 nya Selanjutnya adalah Ini sisanya 112 Oke Jadi ini jawabannya Urutan dari yang terbesar Hingga yang terkecil Nah Selanjutnya Yang di bawahnya lagi Ada Angka 227 110 150 320 Kita disuruh Urutkan dari yang terbesar Hingga yang terkecil Nah kita Harus Lihat dulu nih Angka ratusannya Ini ada Ratusan 2 Ratusan 1 Ratusan 1 Ratusan 3 Yang mana yang paling besar Ya Ini yang paling besar Kita Tulis 320 Kita coret Dulu Selanjutnya Yang mana Ya Yang ini 227 Kita coret lagi Terus yang mana lagi Ya 150 150 Kita coret Selanjutnya Adalah Yang terakhir 110 Ya Jadi Ini urutannya Ya Sampai sini mudahan Paham Ya Nah selanjutnya Disini Ada tugas Ya Tugas Yang kedua Halaman 79 Sampai 80 Nah kalian Disini Tidak perlu Menulis Atau Menggambar Soalnya Menggambar Gambarnya Ini gak perlu Ini gak perlu Kalian hanya Cukup Tulis aja Ini Angka berapa Terus Urutannya berapa Nah disini Contohnya Maksudnya Ini ada Nomor 1 Bapak kerjaan dulu Nanti kalian tinggal Ngurut Ngurutkan sendiri Atau kerjaan sendiri Sisa soalnya Nah disini ada 3 gambar Ada 3 gambar Tumpukan buku Atau tumpukan kertas Ini ada Tumpukan kertas Nah ini ada Bilangan ratusan Ada Pokoknya yang satu tumpuk gini Ini dibilangnya Ratusan 100 Sedangkan yang Tumpukan kecil ini Tumpukan kecil ini Ini 10 Jumlahnya 10 Sedangkan ini 1 Yang ini 1 Ini ada ratusan Puluhan Satuan Nah jadi kita tinggal Jumlahin aja Ini ada 100 Ditambah 100 Ditambah 20 Ditambah 1 Berapa jumlahnya 100 221 Ya 221 Kemudian ini Ada 100 Ditambah 100 Ditambah 10 Ditambah 2 Berapa jumlahnya 212 212 Kemudian yang ini Angka 100 Ditambah Angka 20 Ditambah 2 Berapa jawabannya 2 122 Nah urutannya gimana 2 Urutkan gambar Mulai dari yang terkecil Urutannya gimana Dari yang terkecil Yang kecil dulu yang mana Nah berarti yang ini Dari 122 Kita tulis Habis itu yang mana lagi Habis 122 Di atas 122 yang mana 212 Selanjutnya yang mana lagi 221 Kita tulis ini Ya Jadi ini adalah Urutannya Ya Urutannya ini jawabannya Oke Mudahan betul Atau mudahan paham Kalian ya Selanjutnya ini nomor 2 Ya sama ya Sama ya Ini 100 Ya Ini 100 Ini 100 Ya Ini 100 Ini 100 Tumpukan Tumpukan bukunya Ini juga 100 Ini puluhan nih Yang satu tumpukan ini Puluhan Ini 10 Jumlahnya ini 10 Ini 10 10 10 10 Nanti kalian tinggal jumlahin aja Ada berapa Ini 100 100 100 Ini ada 1 Ini satuan nih 1 2 3 4 5 6 Tinggal tambahin aja Ini juga ya Ini tinggal tambahin aja Tinggal urutannya Nah kemudian ini Yang nomor 3 Sama ya Ini 100 Jumlahnya Ini 100 Ini puluhan Ini 10 Ini 10 10 10 10 10 Ini 100 Ini 10 10 Ini 1 1 1 Satuan ya Jadi Konsepnya sama Ada ratusan Puluhan Sama satuan Kalian tinggal jumlahin Lalu isi ini Urutannya Oke Oke Sampai Sampai itu aja ya Pembelajaran dari Bapak Apabila Tidak mengerti Silahkan hubungin Bapak Melalui Whatsapp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih